Intro Shalom Dan salam damai sejahtera Bagi saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Seolahmu kita Mengawali kegiatan kita Sepanjang satu hari ini Terlebih dahulu Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Mari kita bersatu Dalam dua Kita berdoa Padamu Kami datang Tuhan Sujud mengucap syukur Oleh nyala kasihmu Yang selalu tak henti Pagi ini Biarlah terangi hidup kami Lewat firmanmu Yang kau sediakan bagi kami Menjadi benteng kehidupan Dan suluh di kaki kami Menerangi jalan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Dan ibu dan sarasadari Mari kita Mendengar firman Tuhan Buat bagi kita Yang dikasihi Tuhan Yesus Sebagaimana ditetapkan Pada almana HKIP hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 22 Tertulis pada Kita Isaya Pasal 37 Ayat 16 Demikian Firman Tuhan Ya Tuhan Semesta alam Allah Israel Yang bertahta di atas Kerubin Hanya engkau Sendirilah Allah segala Kerajaan di bumi Engkau Engkau lah Yang menjadikan Langit dan bumi Dalam bahasa Batak Adi Jahubah Sebaut Dibatani Israel Namar Habang Sahun Akah Herubin Sesara Hodo Dibatani Saluh Harajah Ditanon Hodo Tumopalangi Doho Tanon Demikian Firman Tuhan Bapak Ibu Dan Sadara Sadari Yang terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Nabi Jesaya Hidup Pada Jaman Raja Usia Sampai Dengan Jaman Raja Hizkiah Di Jehuda Tahun 740 Sampai Tahun 687 Sebelum Masihi Hizkiah Hizkiah adalah seorang raja yang menghadapi banyak keputusan yang sulit Misalnya, ia menghadapi keputusan-keputusan yang sulit ketika memimpin bangsa Jehuda selama masa perang Dan waktu yang lama, ia membuat pilihan-pilihan yang sangat baik Bagaimana ia melakukannya? Ia memilih sumber yang utama, ia mengenal Allah dari tingkat komunikasi yang baik dengan Allah Apapun situasinya, Hizkiah berpaling kepada Allah Lihatlah Lihatlah pada kehidupan Lihatlah pada kehidupan duanya Lihatlah kerajaan di bumi Lihatlah yang menjadikan langit dan bumi Kita melihat bahwa Hizkiah datang kepada Allah Untuk mendapat Hikmat Dan kekuatan Apakah bapak dan ibu dan saudara-saudari melakukannya juga? Atau apakah saudara mengendalkan kepandaian kita sendiri untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit dalam hidupmu? Mungkin bapak, ibu dan saudara-saudari memilih apa yang membuat saudaraku merasa nyaman? Pertanyaan besar adalah hal ini Apakah bapak dan ibu dan saudara-saudari mencari Allah untuk minta tuntungan? Allah maha kuasa Yang berjaya atas segala ciptaan dan maha kuat Atas segala kemenangan Dia mengetahui apa yang terjadi Dan mengetahui segala kebutuhan yang diciptakannya Pandanglah pada Yesus karena hanya dialah satu-satunya keselamatan Dan kita yang tetap Tetaplah di dalam Yesus Siapa yang mau hidup di dalamnya Dijadikan miliknya Beban yang kau pikul Diringankannya Engkau dibimbingnya Kedamai yang baka Kasihnya ikhlas Dan penuh Di surga Dan di dunia Namanya dikenal Terpancar dari kasihnya bahagia kekal Dapak ibu dan saudara-saudari Masihkah ada dalam hatimu Nama lain sebagai sumber kekuatan selain Yesus? Masihkah ada dalam hatimu Masihkah ada dalam hatimu nama lain sebagai sumber kekuatan selain Yesus? Percayalah pada Yesus Engkau akan diselamatkan Amin Kita bersatu dalam doa Sertai kami Tuhan Dengan anugerahmu Berilah pertolongan Melawan si setru Di dalam firmanmu Jadikan kebenaran Pemandu yang teguh Kuasamu Kau limpahkan Penuh karunia Tuhan Yesus Hanya engkau lah Harapan kami Sumber kehidupan Yang abadi Bagi kami Terima kasih ya Tuhan Atas segala firmanmu Berkatilah firmanmu Menjadi kehidupan bagi kami Amin Berkatilah firmanmu Berkatilah firmanmu